Fonny sudah di studio, tepuk tangan dulu. Halo Fonny. Apa kabar Fonny? Aduh, ini agak takut ya di sini. Fonny udah makan belum? Udah, Kak Biba udah makan belum? Ah, belum. Aduh, iya. Oke, jadi PinkyPix kali ini sudah kedatangan Fonny. Kita akan mengulik nih, lebih dalam lagi, about Fonny. Tadi Fonny nggak apa-apa aku tanya-tanya gini ya, nggak apa-apa ya. Takut nggak enak nanti kalau nanya yang gimana. Fonny adalah brand ambasador Onyx eSport. Iya? Wow, keren gila. Pelahiran tahun 2000? Eh, iya. 1999 sih. 1999? Oh, sama berarti emang. 39. 92 gitu. Lahir di Bogor, betul? Yes. Plat F berarti ya? Fonny bisa nyetir? Bisa. Bisa. Bawa mobil. Mobil apa? Metik. Metik, sama. Kalau ngomong, Fonny masih kuliah atau udah kerja mungkin? Aku udah lulus kuliah dari 2 tahun yang lalu, kayaknya. Oh iya? Cepet juga ya. Aku juga waktu itu sempet sih kuliah. Ah, tapi nganterin ade sampe pager doang. Lulusan apa sih mau ngomong? Aku ilmu komunikasi, tapi penjurusannya advertisement. Ilmu komunikasi, penjurusannya advertisement. Wuh, keren juga ya. Tapi bisa itu. Kuliah di mana cerita dong? Cerita dong, gue kan nggak berkesempatan untuk kuliahnya. Gimana sih dunia kuliah tuh yang sekarang tuh gimana sih? Terus sih, aku dulu di Untar, Jakarta. Betulnya denger-denger, katanya Fonny ini pernah jadi finalist gadis sampul juga ya tahun 2016 ya? Iya, itu waktu aku SMA deh. SMA? SMA udah tuh? Itu? Ikut kayak gitu SMA? Iya, gara-gara di sekolah aku, senior aku ada yang ikut. Jadi aku kayak penasaran kan? Kok pengen ikut juga? Gara-gara senior bukan dari ini berarti? Oh iya, beneran. Gara-gara itu motivasinya. Aku juga pernah ini, jadi cover majalah waktu itu. Oh iya? Oh, jadi cover majalah Hidayah tau? Yang hancur-hancur gitu ya. Dia prestasinya banyak loh ya. Ngomong-ngomong sejak kapan sih sebenarnya Fonny ini mulai masuk ke dunia esport tuh? Berarti aku masuk tuh awal tahun 2022, masih baru sih. Oh baru ya? Oh masih baru, streaming game, main game. Jadi sekarang kalau mau streaming ya bisa di Youtube gitu, tapi kayak sekarang aku udah gak streaming sih. Kenapa kamu gak streaming? Karena aku tidak termotivasi buat streaming di Youtube, kayak kurang gitu. Penontonnya gimana sih? Penontonnya rame atau seneng gimana sih? Kayak rockcast tapi seru gitu loh. Rockcast, gila. Ngerti gak lu? Rockcast lu. Tapi ini gue tuh ya, seru gitu. Seru lah pokoknya. Berarti sama viewer pernah mabar-mabar juga tuh berarti itu ya? Iya. Seru ya kan? Di Discord. Kangen deh, mabar juga sama viewer, Fonny. Tapi sebelum makin jauh nih, kita tanya-tanya Fonny untuk gaming karirnya. Fonny katanya sempat main di series gitu ya katanya? Iya, waktu itu aku main di series Division Plus, judulnya Have a Nice Date. Gitu. Itu tuh apa tuh tentang nonton? Aku belum nonton sih. Jadi tentang kayak, ada aku nih cewek ceritanya. Aku tuh baru diputusin sama pacarnya. Masih sih? Iya, di series. Iya, iya. Abis itu akhirnya dia main aplikasi namanya Have a Nice Date. Itu tuh cerita aplikasi dating app gitu kan. Akhirnya cari cowok di aplikasi Have a Nice Date. Terus yaudah ini gak cocok, yang ini gak cocok, sampai akhirnya nemu yang cocok. Perannya disitu? Kamu jadi apa perannya disitu? Jadi namanya, jadi Natasha. Dia kenapa tuh? Dia diputusin sama pacarnya. Jadi basically cerita seriesnya tuh journey love storynya Natasha gitu. Oh gitu ya keren ya, patut ditonton loh. Nah ngomong soal kisah cinta nih. Untuk in real life-nya. Fonny ini gimana sih percintaannya? Pengen tau. Maaf ya mohon izin sebelumnya ya ini ya. Tahu bapak mau kok tuga. Iya gitu. Ya udah, gitu aja sih sebenernya. Gitu aja ya? Oke deh, agak serem ya. Punya berapa mantan deh kalau gak mau ngobrol deh. Kalau gak mau ngasih tau gitu. Aku punya satu. Satu aja? Oh luar biasa ya. Sama aku juga waktu sebelum nikah juga satu. Kali berapa ya gitu. Fonny itu pernah ini gak sih pernah ngebahas-ngebahas soal yang di talk gitu gak sih? Soal love life in real life di channel-channel lain gitu. Pernah gak sih? Khusus di pikipik sini nih Fonny ingin memberikan atau memberitahu sedikit lah gitu. Kayaknya sebelumnya di mana aku pernah sempet bahas. Berarti udah pada tau ya gitu. Jangan kaget. Seberapa banyak nih cowok yang udah kamu tolak sih ngomong-ngomong? Biar aku tebak dulu ya. 2006-98? Apa gimana nih? Gak-gak-gak, kebanyakan. Aku gak tau sih definisi tolaknya tuh maksudnya gimana. Ya gak mau aja gitu. Karena kan kayak chat. Maksudnya kayak. Ya chat kan biasa. Berarti nanti gak chat-chat terus kayak ya udah gak jadi gitu. Tapi misalnya aku dikiranya pasti aku gak ghosting. Gak usah jemput. Oh iya iya. Rada ribet sekarang title ghosting ya gara-gara itu ya. Duh gue paling muda banget soal ghosting nih kayaknya. Iya 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 iya. Iya kalau ghosting kayaknya lumayan ada. Lumayan ada ya. Beberapa. Kayaknya. Terus tipe cowok yang kamu paling benci tuh gimana sih tipenya? Benci. Apa mungkin gimana jarang mandi gitu kan macem-macem tuh. Apa udah mandi tapi baunya sama kan ada juga tuh. Kayak kurang suka kali ya. Gak suka ya. Kalau benci kan tidak boleh ciptaan tuh. Aku sih kayaknya yang pelit ya. Pelit gimana maksudnya? Yang pelit. Azen pelit. Kayak perhitungan banget. Oh misalnya pas ngedate gitu. Pas ngedate atau waktunya mungkin atau gimana. Banyak nih. Banyak nih pelit nih pelit. Pelit gimana nih ceritanya. Jadi waktu aku SMA. Sempat ada kayak pendekatianku gitu kan. Terus kayak yaudah kita nonton kan. Kita nonton. Pokoknya basically kembaliannya tuh 20 ribu kan. Oke. Iya. Ya uang dong. Iya. Lu gak boleh lagi. Iya kan kembaliannya 20 ribu. Terus kayak yaudah aku ambil dulu. Habis itu pas pulang kayak ditagih gitu. 10 ribunya jadi aku kayak kaget gitu. Mungkin memang itu tuh untuk uang jajan besok. Enggak tapi maksudnya karena ditagih aku jadi kayak kaget gitu kan. Oh iya. Karena aku bakal balikin juga. Oh gitu ya. Kayak karena ditagih aku jadi kayak. Kayak aku gak suka nih cowok yang terlalu perhitungan gitu loh. Perhitungan ya. Pelit berarti ya. Iya. Kayak perhitungan gitu loh. Cowok-cowok tuh jadi contoh juga. Tolong dong. Kelar ngedit. Parkirannya minjem lu gimana model sih. Dan kekurangan cowok yang paling gak bisa kamu terima tuh. Selain pelit tuh gimana sih. Selain pelit deh. Pelit aja tuh menurut gue tuh udah fatal ya. Cuma ada yang lebih mungkin dari seorang phony gitu kan. Dia gak suka makan baso misalkan. Karena gue juga gak suka makan baso. Hah? Aku gak suka liat bentuknya. Yang bulet itu? Yang bulet bebas. Yang trapezium boleh. Pokoknya baso aku gak suka. Soalnya ada urat-urat gitu. Oh aku juga gak suka sih baso-urat. Jadi bener dong. Apaan sih bener dong apa sih? Gak kepikiran sih. Karena menurut aku pelit tuh udah di ultimate level of ill-feel gitu. Uff. Berarti pelit itu untuk phony tuh paling parah ya. Terus tipe cowok phony sendiri nih. Sukanya tuh yang kayak gimana sih? Belah tenggorokan lo. Bapak mau Portugal gimana sih? Tipe apa ya? Physically dulu kali ya. Boleh deh. Ini aku udah sempat bahas juga sih di podcast aku sebelumnya. Aku suka yang kayak rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Iya. Soalnya lucu sama yang kayak item manis. Item manis. Iya. Tapi kalau misalnya boleh ditambahin. Aku suka kayak yang lucu gitu. Lucu as in and funny. Yang kayak pembawaannya tuh lucu. Menyenangkan gitu. Iya. Karena aku kan introvert kan. Oh introvert ya? Iya. Jadi aku kayaknya butuh yang lucu sama extrovert. Biar bisa ngimbangin gitu. Bisa ngimbangin. Luar biasa sekali. Oh gitu tuh. Bengerin tuh. Bengerin tuh. Jauh lo. Terus gimana sih caranya biar kamu tuh gampang dapetin cowok sesuai tipe kamu nih? Kan kadang kan kalau sekarang tuh gak tau ya. Ya mungkin jaman-jaman aku dulu tuh ketemu-ketemu tuh mungkin masih oke ya. Tapi sekarang karena ada kata-kata ghosting atau kata-kata apa gitu. Mungkin sekarang kalau ketemu tuh rada gimana gitu. Terus kamu gimana sih cara menemukan atau cara mencari teman yang seru lah gitu. Tuh gimana sih sebenarnya caranya? Pengen tau nih sih Bapak. Banyak sih. Kalau kayak gitu. Kayaknya mostly dari hangout gitu gak sih? Jadi temennya temen biasa. Oh diajak satu gitu ya? Terus si temennya yang pergi terus dia yang itu. Oh iya 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 iya. Iya biasanya kayak gitu. Masih ada ya gitu ya? Sama akhir-akhir ini kalau misalnya aku hangout tuh kayak temen-temen aku suka kayak bahas Omi. Omi gitu. Jadi aku kayak. Aku kan FOMO banget ya. Iya iya iya. Jadi aku kalau misalnya orang-orang pada ini pasti aku kayak join. Akhirnya aku download deh. Download Omi. Apa tuh Omi itu gimana sih? Jadi menurutku itu platform bagus sih buat cari kayak temen. Karena disitu terpercaya jadinya kayak gak sus gitu loh orangnya. Karena orang-orangnya good quality. Gila di Omi ini. SHAP Omi! Gimana sih cowok-cowok Omi itu gimana sih? Gue pengen tau dong. Aku pengen tau dong gimana tuh. Nih aku kasih liat ya. Iya. Jadi disini tuh banyak banget cowok-cowoknya. Oh itu. Dan kalau misalnya kayak. Jadi kalau tertarik nih tinggal di surprise. Oh gitu. Kalau belum nanti dulu kirinya gitu. Iya swipe left dulu. Itu gondrong enggak suka. Cari yang keriting tadi. Katanya gitu keriting tuh. Enggak itu enggak keriting. Oh itu enggak keriting. Loh aku buta. Berarti beneran main terus ya. Kayak gini ya Fondi. Sambil ngisi-ngisi gitu. Sambil swipe left, right gitu-gitu ya. Iya untuk mengisi waktu-waktu seling aja gitu. Oh gitu. By the way di Omi ini bisa kayak. Kita bisa random call orang gitu loh. Oh random call gitu. Emang bisa. Bisa telepon orang stranger gitu loh. Ya boleh tuh cobain dong. Kita prank call aja gimana. Ngomong-ngomong prank call kan dulu konten Vicky juga ada tuh prank call tuh. Lumayan tuh view-nya. Jadi namanya tuh telepath. Oke. Tinggal pencet ini. Terus start. Udah deh nanti dia muncul. Nih misalnya kayak ini. Ini namanya Juno nih. Nah ini kita bisa telepon si Juno. Oke oke. Oh iya iya oke. Ya kayak gitu. Coba. Halo. Halo Kak. Halo. Halo Fonzie. Halo kamu udah makan belum? Udah. Fonzie udah makan? Udah. 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 Kenapa sih main Omi coba? Kamu kenapa main Omi? Ya aku bosen aja terus lagi cari-cari temen juga di Omi. Kalau kamu kenapa main Omi? Ya sama. Terus ini lagi dimana Bang Bang? Lagi syuting nih sama Bang Bimo. Bimo tau. Bimoki yang voice. Bimoki yang mana ya Bang ya? Bimoki yang itu loh ya. Hai semua mulai dari ini gitu. Sama Bang Bimo Bang. Bimo yang enjoy itu Bang. Oh Bimo. 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 Bimo pikipik Bang. Betul sekali. Ada S nya Bang. Maaf Bang ini. Oh iya sorry. Ya udah. Terima kasih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Aduh panggil jangan dulu Bang. Udah deh. Udah deh. Kita sibuk. Salam-salamnya Bang. Siap. Makasih. Keluarganya salaming balik ke lu. Oke. Sip. Ya udah. Bye bye. Gitu. Seru Kang. Keren juga. Bisa telepon-telepon gitu. Mengisi kekosongan para bujang-bujangan. Sejauh ini udah pernah ketemuan belum sih sama cowo dari Omi. Dan apa masih kontakan sampai sekarang atau gimana gitu. Soalnya kan seru banget tuh tadi bisa langsung susit gitu. Jadi ada this guy yang kayak emang udah chat sama aku beberapa kali. Eh. Eh sorry. Kemarin kan aku sempet ke acara ML kan. Oke. Tau gak? Tau tau. MPL ini Mobile Legends. Iya. Match sama dia karena kita suka chat bareng terus kayak main game bareng itu tanpa bareng Mobile Legends. Gitu. Karena di bio aku tulis kayak looking for game partner gitu. Oh iya 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 iya. Basically gitu ya. Terusnya jadi kita kebetulan aku ke MPL, dia juga mau ke MPL. MPL, jadi kayak yaudah deh kita ketemani sana, hangout with my friends juga, rambu-rambu gitu ya, seru, terus disana kita juga kayak mabar bareng gitu, jadi seru sih. Oh luar biasa. Terus abis dari event MPL itu, Fondi masih kontekan nggak sama dia? Masih karena aku main game kan sama dia. Oh iya juga ya, main terus, setiap malam atau setiap weekend atau gimana? Iya, kalau lagi pengen main aja. Tadi kan kita kan udah telepath kan, sekarang gue pengen dong video call misalnya sih sama si orang ini nih, yang kamu bareng ke MPL, siapa tau kan aku kenal gitu. Coba dong, mana dong, ngeliat dong. Coba ya, kita video call. Coba, coba, coba. Siapa aja itu? Siapa yang beli tadi? Namanya Matthew. Matthew. Ambil video call, kita kasih sedikit ini kali ya. Truth or truth mungkin kayak semacam truth order gitu, tapi truth aja gitu coba. Halo Matthew. Eh, halo Fondi. Jung, Ben. Video call. Iya nih. Eh, baru aku udah temen aku mau ngobrol. Syap! Halo, Matthew. Yoi, jadi gue lagi ngonten nih sama Fondi nih kan. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Santai ya. Gue juga mau ngasih pertanyaan nih buat lu. Pas pertama kali liat Fondi di Omi, apa yang bikin lu tuh pengen swipe right banget. Lu liat apa sih dari si Fondi ini? Sebenernya sih, gue tetep ya. Awal-awal tuh, awalnya gue kira, itu pack, akun pack, kirain. Apalagi masa Fondi main Fondi gitu kan. Iya. Tapi ternyata, setelah ngobrol-ngobrol, ketemu, dan ternyata beneran gitu. Dan gokil sih. Main Mobile Legends baru. Cuk, gokil sih. Kayak fitur lu, gokil sih. Keren, keren. Kalau Fondi kan pengennya hubungan kalian tuh lebih dari temen. Kalau lo sendiri pengennya jadiin Fondi itu apa? Aduh, malu nih gue. Tapi pengen tau dikit dong. Iya, pengen sih lebih dari temen mungkin kali ya. Temen yang N-nya dua kali ya. Temen gitu. Iya, iya, iya. Mungkin lebih tetem dekat kalau jadi pacar. Oh iii, pacar gitu. Iii, gitu ya. Oke deh. Aduh, kalau Fondi nolak gue jadi pacar gimana? Wah, sedih sih. Sejuruh sedih sih. Iya gak deh, gak deh, gak sedih cuy kalau ditolak. Gak enak juga nih omongan. Cuma, ya. Temennya juga. Kalau misalnya emang Boni gak mau pencaran. Ya, mudah-mudahan gue juga dapet lah di aplikasi ini gitu. Jadi kita jadi temen dekat aja gitu. Iya kan Boni ya? Iya bro. Keren omongan emang ya. Gila, gila, gila. Ini kita mabar aja ya. Mabar ya? Iya. Eh, ikut ya mabar. Menang terus. Ikut mabar? Iya. Boleh. Gue pake clean. Eh, aku pake clean. Oh iya udah. Same hero gak bisa. Franco. Ya udah Matthew gitu aja. Bye. Dadah, mentai. Mentai. Tadi kan Fondi tuh sudah nelpon. Aku pun sudah liat Matthew tuh kan. Aduh. Kenapa sih kamu tuh tertarik sama cowok ini? Selain dia baik gitu. Kalo tadi kan kita sudah membahas yang Fondi udah suka. Sekarang tuh aku pengen tau yang Fondi suka tuh kenapa sih milih Matthew. Yang kan masih banyak Matt yang lain gitu. Karena sefrekuensi sih. Maksudnya kayak seru aja main game bareng dia gitu. Dia jago ya? Oke lah. Oke ya? Bisa nge-carry aku. Oh si. Siap Matthew! Itu berarti kan Mobile Legends kan mainnya kan? Iya Mobile Legends. Mobile Legends. Aku juga dulu sempet main Mobile Legends juga dulu. Oh iya? Iya. Sampai ini. Epic Glory aku. Oh keren. Aku juga forever epic sih. Oh gitu. Memang susah kan? Terus aku berhenti main Mobile Legends. Gara-gara pada saat itu skinnya sudah habis di store. Jadi aku waktu itu beli semua skinnya. Tapi cuma bisa pakai Angel lah. Jadi ya udah. Tanya main kapan? Apa yang berarti? Nih. Coba. Jadi ini HP gaming aku. Oh banyak HPnya. Kamu penipu enggak dong? Enggak. Ya kan banyak HPnya gitu. Takutnya kan ini ngomong apa gitu. Coba lihat skornya. Ini terakhir aku main semalam. Oh iya. Oh iya iya. Tapi di fit sih. Gapapa. Gapapa. Game itu kan gak selalu menang gitu. Iya. Luar biasa sekali ya. Suka main game apa selain ML? Aku main. Falok. Ntar. Kita bahas satu-satu. Gini ya phone. Main falo biasanya rank. Rank apa kamu tuh? Enggak. Aku biasa main. Unrated aja. Dark match. Oh memang. Gak tapi aku ndub banget sih main falo nya. Gak apa-apa. Aku kayak masih baru gitu. Aku biasa kalau main apa itu unrated pake sage kan. Oh iya. Tapi aku selalu salah bikin tembok. Marowolnya salah. Iya jadi kayak. Itu phone-nya tidak sendiri. Aku pun salah. Iya jadi kayak. Ya kadang miring gitu-gitu. Tapi pasti kan temen-temen mau berkampun. Gak ada yang marat kamu pasti kan. Oh iya enggak. Jadi gue punya temen cowok gitu. Satu discord lah gitu. Pake sage kan. Kita tau dia healer gitu. Dia ngomong salah. Kalo cowok abis dimaki-maki. So bakal balik. Si. Salah. Gak apa-apa. Yang penting main. Gitu ga sih. Phone yang melihat perkembangan e-sport di Indonesia tuh. Seperti apa sih sekarang? Menurut aku sekarang e-sport makin keren sih. Makin kayak berkembang gitu. Kayak MPL dan lain-lain. Dan jadi aku sebagai salah satu BA dari e-sport ya bangga. Siap! Phone yang keren sekali ya. Terus apa tanggapan Phoney tentang Kominfo yang kemarin tuh ngeblokir Steam tuh. Itu se-Indonesia heboh banget sih. Kalo game apa tuh? Game-nya tuh game hantu gitu. Namanya Famous Phobia ya. Kamu main itu? Aku main itu kemarin. Oh yang gini ya? Yang gitu-gitu. Aku deg-degan gila main itu. Main sama siapa tuh? Main sendiri. Wah keren banget. Iya. Lebih berani dia. Iya itu aku gelapin lampu kamar aku gitu biar seru. Itu sambil streaming? Enggak aku iseng main. Oh iseng main aja. Itu setelah Steam udah di unblokir lagi. Iya waktu itu kan sempet jadi perdebatan juga. Udah gitu kan. Kalo Steam profile si Bang Bim ini kan lumayan tuh level 500 something. Jadi gamenya lumayan nggak banyak sih. Tapi ya tamat semua gitu. Sharp. Sharp! Holy Sharp! Terus mulai membaur dia. Phone udah berapa lama sih jadi BA-nya unik tuh? Berarti masih bisa dibilang baru sih. Karena dulu tuh aku jatohnya talent eksklusif. Waktu yang dari awal tahun ini. Terus baru di switch ke BA itu kayak sebulan yang lalu kayaknya. Oh baru. Berarti? Oh iya. Ngapain sih kalo BA tuh? Ya basically kayak dateng ke event-event. Terus kayak shooting konten. Seru-seruan gitu. Terus dukung Onik kalo misalnya lagi MPL. Iya dong. Onik. Go Onik. Iya Go Onik. Ceritain awal mula dong kok Onik, Phoney itu kayak. Why? Awal tuh sebenernya aku gak terlalu tau banyak kan tentang e-sport. Terus pokoknya Wanda aku lagi scroll DM IG aku. Terus ada dari Onik. Dia nawarin gitu. Mau gak jadi gini-gini-gini. Terus dari situ aku searching-searching kan tentang e-sport. Siapa sih? Iya. Ternyata terus sih. Terus kayak baru kan buat aku. Jadi kayak ya aku penasaran. Terus kayak yaudah deh. Gak apa-apa. Cobain gitu. Ternyata terus sih. Kayak banyak pengalaman. Aku tuh dulu pernah ini ranking 1 Fortnite Indonesia. Oh anjay. Terus juga. Tapi itu udah lama ya. Terus Apex Legends juga sempet nyentuh. Oh iya. Tapi gak ada e-sport yang apek kayak gitu. Siap. 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 Apa rencana Phoney kedepannya? Fokus di e-sport? Atau modeling? Atau menjadi aktris nih? Dia multi-talentan banget ya? Talenta. Multi-talenta. Talenta banget. Phoney ini diambil semua loh. Ish bingung. Aduh. Mungkin kayak ngimbangin. Tapi kalau misalnya disuruh pilih. Aku lebih. Yang paling. Ke acting sih. Acting ya. Kayak misalnya series lagi. Atau movie gitu. Oke oke. Setelah ditanya harapan Phoney untuk e-sport di Indonesia nih. Kak Phoney gimana sih? Ya pastinya makin berkembang. Udah sih gitu aja. Makin berkembang ya. Makin berkembang ya. Maksudnya iya gak ngembang kan. Tapi buat gue pribadi sih e-sport di Indonesia itu memang salah satu apa ya. Hal baru yang gini ya. Mungkin rada sedikit perdebatan yang luar biasa antara orang tuanya dan anak gitu. Karena kita tahu sendiri kan anak untuk main game itu. Gue sebagai bapak-bapak di sini ya. Bapak Portugal. Itu kan rada susah untuk membiarkan anaknya bermain gitu. Tapi ternyata dengan bukti. Dan memang sekarang tuh ya. Kita harus menerima kalau ada e-sport gitu. Maksudnya itu udah bukan hal tabu lagi gitu. Kalau memang ada e-sport gini kan termasuk olahraga juga. Data PE, elektronik gitu. Terus tadi Omi-Omi yang dari tadi kita bahas itu berarti kan dating apps kan. Berarti itu kan 18 plus ya berarti. Iya. Jadi yang under edge belum boleh. Jangan dulu. Sama by the way. Buat tiga orang pertama yang match sama aku di Omi. Bakal tempat Omi premium. Wih gile. Keren banget. Jadi tunggu apa lagi. Kalian langsung download Omi sekarang. Cek deskripsi di bawah. Dan once again. Thank you dulu untuk Foni dong. Puk tangan dong. Foni makasih banyak ya. Thank you. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Foni pernah nonton pikipiks gak sih? Aku pernah. Oh yang mana ya? Aduh. Yang mana sih? Yang dulu banget tapi yang kayak Kak Bimo tuh react tiktok orang-orang gitu. Oh iya dulu iya gitu ya. Foni berarti nonton apa aja sih kalau di Youtube tuh? Kamu tuh nonton apa aja sih? Aku tuh seringnya nonton itu apa Creative Fox. Creative Fox. Iya karena lucu gitu seru. Ya pikipiks juga suka nonton. Terima kasih ya. Aduh takut. Jadi udah. Tapi. Tapi. Tapi sebelum closing tuh biasanya ya. Di pikipiks itu Foni ada yang ini namanya. Langganan yuk gitu. Jadi ngomong langganan ke kamera. Jadi misalnya kayak gini. Jadi di lombong tuh. Langganan ya. Abisnya nyalain lonceng gitu. Foni sudah terbiasa dengan muka yang amat sangat cantik. Khusus kali ini kita ubah mukanya. Coba oke. Gini. Apa aku gak ngerti. Intinya suruh subscribe ya. Tapi kita ngomongnya tuh langganan terus gini. Langganan ya. Eh gak mau. Dikit-dikit aja dikit aja. Soalnya udah sering dan yang cantik-cantik udah sering dong. Sali aja-sali aja. Iya gini. Langganan gitu. Oke abis itu nyalain lonceng. Nyalain loncengnya gini. Nyalain lonceng gitu. Please please please. Ya ya ya. Kak Bimo yang langganan yuk aku nyalain lonceng gitu. Kok gitu sih? Ya udah deh gak apa-apa deh. Ya jangan lupa untuk. Langganan ya. Nyalain loncengnya. Ya udah. Terima kasih Pony. Thank you. Thank you.